coba kita kasih gitu ya teman-teman puset ke 100 nya gampang banget halo teman-teman semua sekarang gue bakal riding sama teman-teman dari motobrads ada big downs pake R6 gue ada salas pake versi 650 ada Rama pake Z900 ada Awu pake rayah landfill ada Wisnu pake multistrada 1000 DS Ducati terus ada yang bawa ninja 650 kayaknya Oji nih nah gimana keseruan gue riding bareng tim motobrads menggunakan KTM 690 SCMR ini stay tune terus videonya sampai habis ya karena ini motor gokil banget torsinya 600 cc sekian wah gokil dan fun fact lucunya adalah bensin motor ini ada di belakang sini nih jadi kalo kalian mau isi bensin nanti ada di belakang sini nah kurang lebih bentuknya kayak gini dan si KTM SCMR ini bener-bener murni super moto kalian bisa langsung lihat dari bandnya bener-bener ban ala-ala super moto jadi ini motor bakal seru banget kita pake nah gimana keseruan video hari ini stay tune terus videonya sampai habis ya kalau ini cari-cari saya ngangkat ya jangan ini ini berat kalau itu saya akan angkat ini jangan tapi gampang banget diangkat ini gigi 3 masih bisa ngangkat super moto super moto dari karakter mesinnya ini udah pada denger nih ya buka gas dikit udah gitu 600cc pak dibikin satu silinder oke jadi hari ini rata-rata mau gian semua nih moto breads nih ya iyalah ini motor wah box per empat ngangkat ini enak banget soalnya hari ini mana ganti giginya juga enak banget lagi tapi emang harus ganti kenapot sih biar orang lebih aware anjir kalau kenapot pasti standar gini orang tuh yang di depan kita gak aware anjir ada orang di belakang ya kebutuhan konten dulu ya kan karakternya gimana ya 500cc dibikin satu silinder jemping-jemping ini gue buka gas per empat juga ada loncat ini jadi gue buka gasnya di bawah seperempat sih dan menurut gue ini kurang cocok buat pemula lah ya yang mau belajar moge-muge jangan pake ini dulu lah kayaknya belajar di 4 silinder enak deh yang neket-neket jadi tarikannya gak mental-mental kayak gini ini mental-mental banget larinya kacau nah ini kalau supermoto beloknya kayak gini biasanya nih kita ikutin aja gayanya deh kalau dirubahin gak bisa aduh torsinya loncat-loncat banget cuy tuh tapi yang bikin seru nih joknya dia keset banget ya jadi pantat lu gak bakal mundur biasanya kalau motor torsi kan pada saat kita buka gas tuh pantat kita mundur ke belakang kan kalau ini enggak karena joknya lengket banget jadi asik banget sih menurut gue dan buat filtering dalam kota enak banget ya kayaknya ini recommend juga deh terima kasih sudah meracuni saya dari beberapa pihak di motobrads suka cobain motor-motor yang gak pernah gue jamah sebelumnya kayak gini GS suruh bawah enak-enak banget ya motor adventure motor kayak gini nanti kita coba yang enduro kalo ya enak banget cuy harinya gak bohong gue mana remnya gigit banget lagi buat nikung juga nikmat banget tuh enak cuy udah jadi anak super moto banget deh gue hari ini aduh 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 ganti gigi dua udah lancat-lancat nih motor coba kita bujuk dikit larinya ya kawan-kawan tuh kan galak loh mungkin kalo di video kayak biasanya tapi berasa banget kita jambaknya tuh super moto begini karakternya ya apalagi super motonya yang moge bukan super moto WR jadi super moto atau CRF 150 jadi super moto ini bener-bener moge anjir kita cobain tarik dikit nih wah enggak deh enggak deh enggak deh ngeri deh ngeri pak hahaha 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati